Pembersama Menko Polhukam, Wiranto masih menjalani serangkaian perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sejumlah toko politik terus berdatangan membesuk Wiranto dan berikut laporan Bayu Peradana dan Juru Kamera, Ahmad Moharlin. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan juga Keamanan Wiranto masih menjalankan serangkaian perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Akatan Darat Gatot Subroto. Di mana Wiranto ini sudah menjalankan perawatan sekitar 3 hari dan masih belum ada keterangan resmi dari pihak Rumah Sakit terkait kondisi terkini dari Menko Polhukam Wiranto. Berarti demikian sejumlah nama-nama politik ini sudah berdatangan sejak beberapa hari yang lalu dan dari keterangan para toko politik yang sudah datang, di mana ini menjelaskan bahwa Wiranto sudah dalam keadaan yang membaik secara berangsur. Dan kemarin Wiranto juga sudah menjalankan proses operasi di mana Wiranto menjalankan operasi usai mendapatkan dua tusukan akibat sediata tajam saat berkunjung di Banten. Sementara itu juga dari informasi yang kami dapatkan ini sudah ada beberapa toko politik yang sudah menjenguk diantaranya adalah Ketua MPR Bambang Susatio dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Sementara itu pada pagi ini kami juga melihat adanya Wakil Ketua MPR yaitu Fadil Muhammad dan baru saja tiba yaitu Ketua Partai Nasdem yaitu Surya Palo. Di mana dari keseluruhannya ini menjelaskan bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan keluarga Wiranto yang berada di dalam dan sampai saat ini Wiranto masih berada di dalam ruang CICU. Dan sementara itu juga pihak keluarga meminta kepada masyarakat untuk berdoa agar nantinya Wiranto dapat lekas sembuh. Sementara itu juga saat ini Wiranto masih dalam proses recovery atau proses penyembuhan yang diperkirakan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Arlin, Anjus Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih.